hai oke soal pertama disini 96 dibagi empat ya di kita coba ngebaginya seperti ini 96 Hai tinggal di empat sama dengan kita akan rubah bentuknya jadi seperti ini dibagi kebawah maka pertama perhatikan bilangan sebelah kanan dari empat ya di sini kan sebelah kanannya kan 9 ya berarti kita fokus ke sembilan nah sembilan itu termasuk yang lebih besar dari empat atau yang kurang dari coba yang mana ya betul sembilan itu lebih besar dari empat maka kita cukup menggunakan satu angka saja setelah itu sembilannya kita lihat di tabel ini ada enggak sembilan kalau enggak ada kita ambil yang lebih kecil dari sembilan tapi yang mendekati berarti yang kurang dari sembilan atau sebelum sembilan yang mana ya betul yang 8 jadi 8 nya kita simpan di bawah kemudian 2 nya kita simpan di atas kemudian langkah senyata kita kurangkan untuk mengurangkannya ingat ya anak-anak yang paling kiri dulu berarti yang ini dulu tapi sembilan kurangi 80 berapa ya satu kemudian kita turunkan satu angka yang sebelah yang sebelah kanannya di sini di langkahnya seperti ini selanjutnya lihat lagi 16 kita lihat di tabel ini ada enggak 16 ya ada ya 16 pasangannya 4 berarti 16 kita simpan di bawah 16 yang 4 kita simpan di atas setelah itu kita kurangkan lagi sekarang kalau sudah bilangannya sudah sama sudah pasti itu hasilnya Hai jadi kalau sudah nol bawahnya kemudian tidak ada lagi angka yang bisa kita turunkan berarti ini sudah ketemu jawabannya jawabannya berapa 24 itu untuk soal yang terkena sekarang kita soal yang nomor 2 232 dibagi 4 sama dengan ya kita gunakan juga caranya yang seperti yang tadi 232 dibagi 4 ingat ya langkah pertama kita perhatikan angka sebelah kanan dari 4 dulu berapa 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 4 ya lebih kecil kalau lebih kecil dari 4 berarti kita menggunakan dua angka jangan satu angka maka dua dan tiga kita gunakan jadi 23 Hai setelah itu kita perhatikan 23 di tabel ini ada enggak 23 Hai enggak enggak ada kan kalau enggak ada kita ambil bilangan yang mendekati 23 atau lebih kecil dari 23 yang mendekati yang mendekati berapa ya 20 kan 20 pasangannya berapa itu 5 maka 20 kita simpan di bawah kemudian pasangannya 5 kita simpan di atas Hai setelah itu kita kurangkan perhatikan kita kurangkan yang paling kan kan nanti 23 kurangkan 20 berapa 3 kurangnya nol di 2 kurangnya 2 0 setelah itu kita turunkan satu angka yang sebelah kan berarti kita turunkan 2 Hai setelah itu kita lihat lagi 32 di tabel ini ada enggak 32 ya ada ya 32 pasangannya berapa berarti 32 kita simpan di bawah 32 32 pasangannya berapa 8 ya tapi 32 kita simpan di bawah kemudian 8 kita simpan di atas Hai setelah itu kita kurangkan kalau bilangannya sudah sama tapi hasilnya berapa kemudian kemudian tidak ada lagi angka yang bisa kita turunkan sebabnya sudah habis berarti kalau sudah habis inilah jawabannya jawabannya 58 tidak ada lagi kenapa aku Terima kasih telah menonton!